Ibu, baksonya siapa kak? Baksa bu. Gitu, terus kenapa bu gitu saya bilang, ah tidak, biasanya kan yang jualan baksonya itu orang Jawa gitu. Oke teman-teman, jadi di sebelah sana itu kalau kita mau ke Jayapura, kemudian kalau sebelah sana itu kita mau ke Abepura. Dan ini patokannya teman-teman, ini adalah apotek Entrop Sejahtera, dan dia itu di depannya pas, nama baksonya itu bakso Ani. Nih teman-teman, bu ini bakso apa bu? Baksonya belum ada merek sih mas. Oh belum ada merek. Dengan ibu siapa bu? Kalau boleh tahu, ibu Ani. Oh bu Ani, ibu Ani sudah berapa lama bu jualan bakso? Ya belum lama sih mas, baru dari bulan, bulan Oktober sih. Baksonya dibuat sendiri, oleh bu Ani? Buat sini. Kok bisa jualan bakso sih ibu? Sebenarnya si mas ini kan apotek. Saya jualan buah sebenarnya. Tapi kalau malam pasien itu pada tanya, ibu, disini ada warung gak? Terus saya bilang sama merti, eh bapaknya, Pak, itu jualan bakso sebenarnya. Kalau suami ibu? Orang Jawa. Orang Jawa? Kalau ibu asli? Serui. Serui. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, ayo Pak, eh kita jualan bakso yuk. Terus bapaknya bilang, kalau jualan bakso itu cabelan. Ya sedikit-sedikit, bapak. Terus ya terserang, ayo silah kita cari kerobat. Cari kerobat, terus dia sudah dukung sedikit-sedikit. Awalnya ya sedikit, tapi nama-lam sekarang mulai ada lemah. Kalau satu korsi berapa itu? Satu korsi Rp20.000. Ini gak ada bakso khas apa gitu, mungkin khas palang gitu tuh, atau khas mana itu gak ada yuk ya? Tidak, tidak mas. Biasa atau sebiasa saja. Oh, jelas. Sampur mas, atau bakso, eh, mie kuning saja? Pakai mie putih juga boleh, sampur juga boleh. Memang seporsinya segini ya bu? Iya sih. Ini gak kebanyakan bu? Tidak, tidak. Aroma kuahnya ini udah enak banget ya kayaknya. Apa sih mas? Oke teman-teman, jadi ini kita bakal nyobain bakso dari Bu Ani. Dan Bu Ani ini asli dari Surui loh. Di Cepel udah berapa lama bu? Udah 26 tahun mas. 26 tahun? Ini baksonya bakso apa aja bu? Ini baksonya bakso apa aja bu? Bakso urat. Daging sabi. Enggak, biasa saja. Daging biasa. Daging biasa ya? Ada bakso pentolan besarnya gak bu? Tidak ada. Hanya yang kecil aja? Hanya yang kecil aja. Hanya yang kecil aja. Oke teman-teman. Jadi ini baksonya. Satu porsi itu Rp20.000 teman-teman. Dan ini lengkap ya. Jadi ada bakso, kemudian ada mie kuning, mie putih. Baksonya kalau dilihat dari tampilannya udah enak banget. Kita tambahin sambil dikit. Oke ternyata teman-teman ibunya ini pintar bahasa Jawa. Karena suaminya itu dari Jawa. Kita tambahin saos. Sama tambahin kecap. Nah, kita langsung cobain. Kita nyobain kuanya dulu. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Nah, bahkan aku merasakan waktunya aja bener. Mantap. Enak ternyata. Kita cobain ya. Pakai mie. Ibunya tuh ramah banget teman-teman. Tidak tersubun, Bu E. Bu E pintar bahasa Jawa, teman-teman. Kita kasih minumnya es rup. Segar banget. Ini pas banget. Jadi sambil makan bakso minumnya es rup. Karena aku lagi pegang garam merah, jadi aku gak bisa, ini apa, kuahnya tuh segar. Buahnya juga itu, itu tadi dalam kuahnya itu gak kayak yang pada umumnya. Jadi kalau saya makan ini ya kayak kita lagi di Prasmanan gitu. Pas acara gitu. Kalau saya buang setiap hari, saya buang mas. Tidak, kalau misalnya habis, tidak habis, terus besok dipanasin gitu juga. Kalau besok masih bisa banyak, mulang ini bisa banyak, tidak habis, besok terus saya buat yang baru. Kalau satu hari, berapa nih, Bu? Kira-kira-kira bisa dapet berapa positif, kalau sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semoga juga bisa ada yang lebatan lagi, banyak lagi, tambah rame lagi. Pokoknya Ibu jaga kesehatan, pokoknya tetap semangat juga. Tambah besar lagi bakso-nya. Amin. Salam buat Bapak ya, Bu.